Pemirsa, pemerintahan Desa Uri Min Rejo mendukung pemuda Toyomas dalam penataan pasar jatian di bidang tersebut sesuai dengan protokol kesehatan, cuci tangan cek suhu badan serta pakai masker. Pasar kuliner jatian ini buka setiap minggu pagi, mulai pukul 6.00 pukul 10.00. Sehingga pemerintahan desa perlu mencapai aplikasi yang sedikit-tingginya untuk masyarakat, terutama pemudahnya. Yang jelas menampak perekonomian masyarakat yang tadinya usulama ini tidak bisa berusaha, insya Allah bisa berusaha. Dan kemudian mudah-mudahan dapat penghasilan dari hal ini. Gimana Pak? Ini semuanya dari masyarakat desa sini. Ini. Apa namanya? Sementara itu, Haryanto Ketua Pemuda Jatian Toyomas mengatakan, Dalam rangka pembukaan pasar kuliner jatian, tempatnya di Jusunto Yamas, Desa Wingin Rejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Setan ini menyediakan berbagai kuliner khas Banyuwangi, diantaranya ada seto cawuk, nasi tempong, rawon pecel, pucak soto, dan juga jatian-jatian tradisional seperti cenil, ada nasi jagung, aneka gorengan, dan lain sebagainya. Ini kreatif para pemuda bahwa memanfaatkan lahan yang dimana Banyuwangi ini di sektor wisata kuliner sudah sangat terkenal. Nah, otomatis menjadi inspirasi bagi warga pemuda atau yang masih ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang pasar kuliner. Pasar kuliner ini semakin berkembang, semakin rame, para pedagangnya semakin senang, dan para pengunjung juga semakin banyak. Harapan kita mereka datang lagi dan datang lagi. Pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner tradisional, termasuk nasi cawuk, ikan keserut, rujak cingur, soto babat, rujak soto, hal yang sama dikatakan oleh super pemulisan kuliner. Kemudian juga untuk keperluan ibarat tidak sehari-hari itu masih ada kemaskannya. Terus mandi, selepok, gedang gorok, pate petan, teru, atau petar tabaknya, gedok jawa, gedok di Inggris. Jurawan Pemunjung Bustawangan yang dimintangkan. Saya ingin melihat langsung bagaimana pasar perjadian di Pemunjung Sejo, dan ternyata pasar kulinernya lumayan ala tradisional. Semua saya lihat itu tidak ada yang kimia, semua berasal dari hasil-hasil mengatasi ini. Ini tadi rombongan dari mana, Pak? Tempang ini, dari Onteles, Tawang Arut sejauh, kates, anggota seratus orang, ingin melihat langsung bagaimana penelitian pasar kuliner di Sulayama sini. Ini memang kita sudah rencanakan dari tahun kemarin, pemuda-pemuda itu kemudian, namanya berusaha untuk memajukan masyarakat sekitar. Jadi, bagaimana agar masyarakat ini bisa mencari penghasilan lain. Apalagi pemuda-pemuda itu datang keminta untuk meminta bagaimana agar bisa berjalan. Kemudian, akhirnya sekitar 15 orang dari pemuda itu, pemuda-pemuda hebat ini tentunya, datang ke kita, kemudian kita berespon dengan sangat baik. Masa-masa harapan ke depannya, ya tentunya masyarakat bisa lebih makmur, lebih maju, karena saya yakin bahwasannya dengan kerja keras kita akan maju. Jadi, ke depannya ya kita akan pembinaan terus dari dinas parisata, dinas kesehatan, kemudian pemuda, kemudian bupati, kemudian kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di Banyuwangi. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.